Seorang ibu asal Lembah Harapan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur mengungkapkan kesulitannya saat mengurus akta kematian sang anak. Di dinas, mendudukan, dan catatan sipil di Surabaya. Bahkan wanita ini sampai harus ke Jakarta hanya untuk mengurus akta. Ia juga sampai mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, padahal sedianya pengurusan akta dilakukan di wilayah masing-masing. Yaidah, 51 tahun, bercerita bahwa anaknya wafat pada Juli 2020. Ia lantas mencoba mengurus akta kematian sang anak ke Kelurahan pada awal Agustus lalu. Namun sebulan berlalu belum ada kabar dari Kelurahan. Padahal ia hanya diberi waktu 60 hari oleh pihak asuransi. Lantaran belum mendapatkan kepastian, pada 21 September 2020, ia mencoba bertanya langsung ke pelayanan Dispenduk Capil, Surabaya di Gedung Siola. Di sana, ia mengaku dipersulit petugas dengan disuruh kembali ke Kelurahan. Hal ini lantaran mereka tidak bisa melayani selama COVID-19. Saat berada di Dispenduk Capil, ia mengaku sempat dioper oleh petugas hingga pada akhirnya ia mendapatkan nomor akta kematian anaknya. Masalah tak lantas berhenti sampai di situ. Yaidah kemudian diberitahu oleh petugas bahwa surat kematian anaknya tak bisa diakses karena nama anaknya memiliki tanda petik. Petugas mengatakan bahwa kesalahan nama itu harus menunggu konsultasi dari kemedagri. Lantaran tak kunjung mendapatkan titik terang, ia lantas menuju ke Jakarta bermaksud ke kemedagri. Ia pun diarahkan ke Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta Selatan. Di sana ia kembali dijelaskan bahwa kepengurusan akta kematian dilakukan di wilayah masing-masing. Namun petugas tetap mencoba membantu dengan menghubungi petugas di Surabaya dan memastikan terkait akta kematian anak Yaidah. Setelah dibantu oleh petugas tersebut barulah surat kematian anaknya bisa langsung diterbitkan pada hari itu juga. Ini akta kematiannya, sudah saya tulis ya Bu, ya bilang gitu. Oh iya, tapi nggak bisa jadi Bu, nggak bisa diakses. Loh, kenapa? Karena nama anak Ibu itu ada tanda petiknya. Begitu. Loh, kok ada tanda petiknya? Iya, tanda petik itu harus menunggu konsul dari kemedagri. Ini tulisannya. Ini tulisan dari sana, dari Dispenbo. Mas, saya bilang gitu. Ya lama. Kalau lama itu kan ada waktunya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Dia bilang, ya lama yang dikirim bulan Juli aja belum jadi, apalagi yang barusan. Akhirnya kira-kira jam 14 lah bisa dihubungi. Dan langsung di depan saya, ini Bu, kalau Ibu tidak percaya. Ini akta kematian ini diterbitkan di wilayah masing-masing, Bu. Langsung ditelepon yang namanya Pak Hilambang. Dia bilang gini, Pak, kok ada warga Bapak mengurus akta kematian sampai ke Jakarta. Ya, di situ di ruangan sudah bingung. Enggak ada, ini, ini. Akhirnya tulisan yang di ini, yang saya bawa, sama ini yang dicatatkan sama Anissa ini, langsung ditunjukin. Terus, yang di Jakarta bilang gini, lalu Pak, kapan bisa dijahirkan? Oh iya, iya, sekarang bisa, sekarang bisa. Karena miskomunikasi saja, karena beliau sepertinya tidak ada yang memberitahu bagaimana caranya kalau dia merasa ada masalah di permohonannya, itu tanyaannya kemana, gitu. Kayaknya belum beliau ketahui, sehingga beliau terus kesana kemari, terus kemudian sampai ke Jola juga, tapi ya, gak dapat diverifikasi itu yang memberi informasi ke beliau itu siapa, karena gak ditemukan nama yang bagaimana berita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!